Dalam rangka mendukung ekonomi kreatif, calon Bupati Banyuwangi Gai Haji Ali Maki Zaini atau Gusumaki mengunjungi sentra kerajinan pandai besi di Dusun Kendal, Desa Sumber Baru, Kecamatan Singojuru. Selain bertemu langsung dengan masyarakat sekitar, pengasuh pondok pesantren Bahrul Hidayah Desa Parijatakulon ini juga melihat langsung proses pembuatan berbagai produk kerajinan logam seperti parang, pisau, dan alat pertanian sekaligus mendengarkan aspirasi para pengrajin. Gusumaki menyerap aspirasi dari para pengrajin dan berdialog untuk mendiskusikan berbagai tantangan yang mereka hadapi mulai dari sulitnya akses bahan baku, peningkatan keterampilan, hingga pemasaran produk ke luar daerah. Gusumaki menyatakan komitmennya untuk mendukung pengembangan industri kerajinan lokal melalui program pelatihan keterampilan, bantuan modal, dan akses pasar mengingat potensi ini sangat besar untuk meningkatkan ekonomi lokal. Gusumaki juga menambahkan akan memastikan para pengrajin mendapat dukungan yang dibutuhkan baik dari segi pemasaran maupun kebijakan agar usahanya bisa berkembang. Para pengrajin menyambut baik kunjungan tersebut dan berharap adanya kebijakan konkret yang mampu mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif di Banyuwangi. Terkait pemasaran, penjualan produk pande, selain itu menemukan solusi terkait bahan-bahan yang mudah didapat dan terjangkau. Perlu diketahui, di desa sumber baru kecamatan Singunjuru ini merupakan sentra kerajinan pande yang sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Di wilayah ini terdapat sekitar 15 perwajin dengan melibatkan puluhan tenaga kerja. Selain itu, di salah-salah kunjungannya, Gusumaki juga bertemu sejumlah bakul weli joan atau pedagang sayur keliling yang setiap hari berkeliling di wilayah tersebut. Para bakul yang menginginkan perubahan kepemimpinan sekaligus menyampaikan harapan dan unek-uneknya. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya Gusumaki untuk mendengarkan secara langsung aspirasi masyarakat dan mendukung pengembangan ekonomi kreatif di Banyuwangi. Berapanya ketika Gusumaki jadi Bupati? Harapan saya besok, kalau Gusumaki jadi, bisa menjualkan hasil produk pandemi cinta. Selama ini belum ada dari BPA? Belum ada. Masih penjualan sendiri-sendiri saja. Tidak ada yang menyalurkan sampai ke lain wilayah itu tidak ada. Tadi sudah dikasih informasi, besok kalau Gusumaki bisa jadi, hasil produk pandemi cinta ini mau disalurkan penjualannya. Dan Eka JTV